Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, selamat datang, teman-teman media menghadiri kekudaan kami, menghadiri acara Perspective Pass, pernawen, kapal lagi di Sabun tahun 2024. Ajatan ini termasuk ajatan yang sangat penting sebagai tes event terakhir sebelum penyelenggaraan Olympia de Paris, bulan Juli dan Agustus beratang, juga sangat penting bagi para pemain untuk menentukan seeding, yaitu bulan di Olympia de Paris. Kita langsung aja, karena sudah lewat 5 menit, kita akan segera memulai acara Perspective Pass. Dan waktu saya suapkan selamat datang dulu kepada rekanan media, selamat bergabung untuk hadir di acara Perspective Pass, pernawen, kapal lagi di Sabun tahun 2024. Juga sudah hadir di depan Anda, bisa saya perkenalkan, mungkin dari ujung dulu, dari Siti Fahdia Silva, selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang. Terima kasih. Akan membantu teman-teman apa sih targetnya PPPC, targetnya karna pemain untuk menghadapi kejuaraan kapal api Indonesia tahun 2020. Sebenarnya masih ada satu, masih menunggu satu narasumber lagi dari Ibu Arya Vita Puramasari, Head of Communication and Corporate Sustainability, ASPC Indonesia. Jadi sudah datang di Istora, tapi setelah di kontak, belum tersambut. Nanti akan segera menyusul, karena orang-orang itu sudah harus berjalan. Baik, kita akan segera memulai acara konferensi FES, apalagi Indonesia tahun 2024. Kami mohon yang pertama, Pak Harman, bisa menyampaikan bagaimana persiapan jelan-jelan penting yang akan berlangsung di Istora, kata 4 sampai tahun 9 Juni 2020. Silahkan Pak Harman. Baik, terima kasih Pak Buatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya warahmat di, Bapak Iki Subakja sebagai Kabupaten Presby PPPC, ada Apriyakda Hayo, Siti Fadiah Ramadanti, kemudian ada Jendatang Risti dan juga ada Gregori yang boleh saya tunjung. Dan juga seluruh rekan-rekan media yang hadir pada acara konferensi FES pembukaan kapal api Indonesia Open 2024. Saya sekaligitokan amitya, termanya melaporkan bahwa persiapan menyambut Indonesia Open 2024 yang disupport oleh kapal api. Sudah siap dan seperti kita ketahui bersama bahwa kompetisi ini ada dalam kompetisi HSBC BWFO Tour 11.000, di mana turnamennya akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta yang berlangsung pada tanggal 4 hingga tanggal 9 Juni 2024. Selamat siang, Bu. Baik, saya lanjutkan. Persiapan untuk kejuaraan ini sudah beres semua, sudah rambung. Tinggal hal-hal kecil detail yang akan dirapikan hari ini, sehingga besok berdasar pertahanan sudah siap dalam penyambut pemain top dunia yang hadir, dan juga para penonton yang akan hadir ke stadion dalam mendukung pemain-pemain Indonesia yang akan bertanding di Istora Senayan. Kejuaraan kapal api Indonesia Open sendiri diikuti oleh 241 pemain dari 22 negara, diantaranya negara China yang memberikan, menyumbang 39 pemain yang terbesar ya. Kemudian ada juga Chinese Taipei, Malaysia, Jepang, India, Denmark, Thailand, Korea Selatan, dan juga tuan rumah Indonesia yang akan memberikan 30 pemainnya. Peta persaingan sendiri dipastikan berlangsung sangat sengit. Dari mulai besok, karena hal ini diikuti oleh pemain 32 terbaik dunia, tentu kegiatan super seribu terakhir ini yang sebelum melimpi ada, saya rasa mereka semua akan hadir mengikuti demi mendulang koin sidit untuk di olimpi ada nanti. Seperti tahun sebelumnya, kami juga mempersiapkan WNKM dengan jumlah yang lebih banyak, tanda-tanda makanan yang hadir di Istora Senayan kali ini, variasinya lebih banyak, dan kita juga siap men-support para BL yang akan hadir di sini untuk menikmati sebuah makanan-makanan lokal. Kita juga ada area baru, kita membuat beberapa area yang cukup menarik. Di sini, memanjakan para BL yang akan hadir di stadion, ada juga lapangan tempat untuk kita bikin ada seperti rupek, yang akan disediakan tempat charging station untuk para BL yang mungkin kekurangan baterai dalam penonton dan merekam pertandingan-pertandingan yang ada di stadion ini. Kita juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sponsor utama pada turnamen ini agar perlaksanannya Kapalapi Indonesia Open dapat perjalanan lancar. Mengucapkan yang sebesar-besar terima kasih kepada Kapalapi selaku sponsor utama, HSBC, Yonex Sunrise, MNC, Indowood, Indomilk, Le Minerale, Aqua Electronics, Is My Life, Brand Up, Found It, dan juga BMW. Terakhir, kami berharap, Turnamen Kapalapi Indonesia Open bisa meraih duit sukses, yaitu sukses penyelenggaran dan juga sukses prestasi. Semoga turnamen ini kita bisa mendapatkan gelar juara yang dipersembahkan untuk Indonesia menuju Olimpada Nanti. Demikian, nyata dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya kali kita dengar bagaimana nih KA Rigi Subarjar untuk persiapan para pemain, apa istilahnya bagaimana juga soal pencapaian kita. Silahkan, KA Rigi Subarjar, Kabupaten Rumah Sedara Media, Kabupaten Pembinaan dan Prestasi PBBPSI. Silahkan, Rigi Subarjar. Saya terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alman dan Ibu dari SDC, juga para atif, teman penyakit media. Saya hormati, selamat siang, selamat siang, selamat siang, sampai jumpa di kita semua. Yang pertama tentunya di dalam rangka kecualangan kapal lagi Unishorter 2024, ini adalah angka yang daripada tour Asia, dari mulai kemarin Thailand, Malaysia, Singapura Open, Indonesia Open, dan nanti setelah Indonesia Open, dan Tampas Kali Open. Ini tidak lain bagaimana persiapan para atif kita, terutama menjelang olipiade. Setelah meloloskan lima wakil, sembilan atif untuk ke olipiade di April 2 Asia lalu, saat ini, inilah dalam rangka perbutan meraih untuk sidit di olipiade. Sehingga di turun Asia ini memang kita atur-betul diskusi dengan para pelatih, atif-atif yang khususnya olipiade ini, pengiriman kejuaraan, yang memang betul-betul berhitung siapakah yang potensi untuk kadang-kadang sidit 1, 2, sidit 5, 8. Nah ini ada beberapa pemain yang selesai olipiade ini, ada pemain yang turun di Thailand, ada yang turun di Malaysia, dan ada yang dikursenakan di Singapura, Indonesia Open. Nah itu Indonesia Open sendiri, atau kapal api Indonesia Open sendiri 2024, tentunya kita sebagai pengumah, saya berharap betul para pemain yang sudah siap bertanding ini, karena tadi sudah diatur betul, setelah pomaskan pemberkap, dan cukup waktu untuk persiapan hingga di kapal api Indonesia Open kali ini. Untuk kita berharap di 5 sektor yang ada, tadi sudah disampaikan, kita ada 30 pemain di wakil 5 sektor, kembal putar putri, ganda putar putri, ganda campuran, dan kita berharap sebagai pengumah dengan performa yang baik, yang sudah kita persiapkan, para atlet pun saya yakin mereka sudah siap betul, untuk tampil di super seribu, tentunya juga selain poin kepercayaan diri, performa atlet untuk lebih lagi menambah, daripada pemain khususnya yang lolos olipik nanti. Di luar yang olipik, ini juga ada beberapa pemain juga yang memang untuk selain daripada menambah poin untuk perbaikan ranking, ini juga kesempatan yang sangat baik. Tapi pada intinya, para atlet saya rasa sudah sangat siap untuk bertanding, ada grego di sini, nanti mungkin kesiapannya saya langsung bisa ditanyakan, dari mana Jojo, atlet dan juga Siti Fadia, tapi saya sampaikan bahwa seluruh atlet memang siap bertanding. Kalau target-target di Indonesia Open kali ini, ini sebenarnya juga kita sebagai pengumah, sekali lagi ingin supaya banyaknya, dan potensi itu juga sangat terbuka, sempatan ini juga sangat terbuka bagi pemain-pemain di Indonesia khususnya, baik di kembal putra, di kembal putri, di ganda putra, ganda putri, dan juga ganda kampuran. Sekali lagi, saya harap para pemain, pemain maksimal, pemain atau mengeluarkan segala kemampuan para pemain, ini di publik sendiri, saya rasa mudah-mudahan bisa lebih lagi menambah semangat para pemain. Dan saya yakin, percaya, para pemain ini sudah siap segalanya. Sementara itu, Mas Bloto, terima kasih, dan mudah-mudahan di kejuangan kali ini, dalam Indonesia Open 2024, hasil yang lebih baik dari sebelum-sebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kami sangat senang sekali dengan kelanjutan kemitraan global HSBC dengan BWF, di mana di sini HSBC menjadi mitra utama global, dan juga mitra perbankan, serta sponsor utama BWF World Tour, dan World Tour Finals. Tahun ini juga menjadi kajang yang sangat istimewa bagi HSBC, karena tahun ini kami merayakan hari jadi kami beroperasi di Indonesia yang ke-140 tahun. Jadi, tahun ini, HSBC merayakan anniversary yang ke-140 di Indonesia. Dalam rangka perayaan 140 tahun di Indonesia ini, kami juga ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat khususnya kecinta badminton dan HSBC Superfans. Kami telah menyiapkan beberapa program menarik dengan total hadiah 140 tiket VIP gratis untuk pertandingan final KKLAMI Indonesia Open 2024. Yang pertama, program premier eksklusif antara 1 Mei sampai 27 Mei. Nasabah baru HSBC Premier berkesempatan mendapatkan World Ticket VIP Final dengan membuka rekening HSBC Premier atau menempatkan dana baru. Ada ekstra 2 tiket apabila nasabah HSBC Premier bertransaksi dengan kartu kredit HSBC Mastercard. Yang kedua, ada program namanya Apply and Spend to Win yang sudah berjalan tanggal 1 sampai 30 Mei kemarin. Masyarakat bisa mendapatkan 1 tiket VIP dengan mengajukan kartu kredit HSBC Visa Platinum Cashback di bus HSBC di Central Park Mall dan bertransaksi minimal 1,8 juta. Kemudian program lainnya adalah Spend and Win yang juga sudah berjalan di bulan Mei antara tanggal 1 sampai 26 kemarin di mana nasabah HSBC berkesempatan mendapatkan 1 tiket VIP dengan mendaktang secara online dan bertransaksi minimal 1,4 juta dengan kartu kredit HSBC. Kempat, masyarakat juga bisa mengikuti Social Media Challenge di Instagram HSBC, HSBC, underscore ID. Challenge ini memberikan total tiket 10 tiket VIP. Jadi banyak yang beri-bagi tiket VIP-nya. Kami berharap program-program ini dapat menjadi bentuk apresiasi kami kepada para nasabah serta pengembar guru tanis di Indonesia. Bagi para atlet, kalau ucapkan selamat bertanding dan juga semoga sukses di pertandingan Indonesia Open tahun 2024 ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.